Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Pemirsa Rayatku TV Kali ini kita ada narasumber dari camat panah kukang yang sangat luar biasa Mau tahu kelanjutan profil beliau Setelah yang satu ini Intro Baik Pemirsa Rayatku TV Kembali lagi Kali ini saya akan memperkenalkan camat panah kukang Nama lengkap Andi Pangeran Nur Akbar SSTP MSI Nama panggilan biasanya yang Tempat tanggal lahir Makassar 14 Maret 1984 Hobi musik membaca dan kuliner Pendidikan S1 STPDN angkatan 14 Moto hidup jadilah diri sendiri dan bergunalah bagi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak camat panah kukang Mungkin bisa dijelaskan pak mengenai program Makassar Recover khususnya untuk kecamatan panah kukang Sejauh mana saat ini kesuksesan yang ada di kecamatan panah kukang ini Selamat pagi para pemirsa Rayatku TV Hari ini yang saya ucapkan selamat datang di Dantor Cepat Panah Kukang Kita berada di luar Ini warung Terkait dengan kegiatan program Makassar Recover Yang adalah panah kukang ini Untuk kita konsentras Kalau di kota juga sudah Menitipkan kepada kami Sebelum menjadi jam Kalau kita berbicara Makassar Recover itu Posisi saya dulu sebagai master Master kecamatan Master kecamatan itu memiliki struktur Yaitu tim manajemen kecamatan Dan tim manajemen peluang Apa fungsi tim manajemen kecamatan dan peluang ini Kita memiliki 1450 tim detektor peluang Mana tim detektor ini Yang melakukan pendataan Atau pekiputan data terkait Status kesehatan masyarakat Di wilayah kecamatan Tapi karena dengan adanya Makassar Recover ini Bukan hanya masalah kesehatan saja Karena di dalam Makassar Recover ini Ada 15 kesehatan Ada adaptasi sosial Dan pemulihan ekonomi Maka terbentuk lagi tim-tim Yang bisa meng-cover program di luar dari unitas Contoh tim Raika Tim Raika kecamatan ini Mereka mengawal kepada program adaptasi sosialnya Betul betul Dan juga termasuk masalah pemulihan ekonominya Karena kita dipenanggukan Tantangan terbesar kita memang adalah penerapan di BKM level 4 Ya Tentu masyarakat sudah banyak tahu bahwa Pada yang panah kecam ini Skopnya itu 50% adalah tempat Berdagang Atau berusaha Di wilayah panah kecam Sebabannya 50%nya itu Pemukiman masyarakat Dan rata-rata yang Melakukan kegiatan usaha di panah kecam itu Warga panah kecam itu sendiri Nah sehingga Tentu di panah kecam menjadi salah satu fokus Adalah juga pemulihan ekonomi Serasa ya Seperti itu Mungkin Pak Camat bisa dijelaskan Seperti Satgas Raika tadi Kira-kira apa kendala yang biasa dihadapi Dalam masyarakat Ya Jadi mulai memimpin Teman-teman Raika Kurang lebih Sebelum lebaran tahun ini Ya Lebaran hidup ini Saya mau mulai memimpin Raika Memang tentangannya besar sekali Siap Kendalanya juga Karena pada waktu itu Terjadi Terjadi penurunan Di sisi lain Masyarakat mulai kendor Prokesnya Nah Tapi memang kami akui bahwa Itu adalah momen yang tepat Pak Wali mengambil momen yang tepat Membentuk namanya Satgas Raika Satgas pengurai kerumunan Itu adalah momen yang tepat Kenapa saya bilang tepat Pada waktu itu masyarakat Sudah mulai percaya diri ya Bahwa ini COVID Kayaknya sudah mau Selesai Sudah mau selesai Tidak apa-apa nih Kita berkumpul Ke mal Rame-rame Mungkin Bapak Kita juga pernah lihat Rekamannya Pak Wali sempat Mendakur salah satu mal Betul Kebetulan saya ada disitu Rusaha teman kaya Jadi Raika ini Akhirnya terbentuk Atas Program Pak Wali Kota Mengawal teman-teman Para pengusaha Itu untuk dibimbing Bukan ditindaki Dibimbing Dibimbing untuk Setiap saat Menerapkan protokol kesehatan Di tempat Nah kami patokannya adalah Peraturan Wali Kota Kemudian Surat Tidakarang Wali Kota Terkait BPKN BPKN Reperima yang diterapkan Maka itulah acuan dari Sistem Kerja Raya Jadi kalau dibilang tantangan Dan hal-halan itu Banyak sekali Tapi sampai sekarang Ini fungsinya juga Sampai sekarang Raika kita tingkatkan Tinerjanya Intensitas kerja Raika sekarang Itu dimulai dari siang hari Sampai dengan tengah malam Jadi kita buat dua sip Sip pertama siang Dan sip kedua adalah malam Dan Kita sudah sampai Ketahap Swap Di tempat Di warkop Pada minggu lalu Kita sudah swipe Di Todopuli Salah satu ruang Kopi dan kafe Kita swipe Dan di Daerah Topas Hasilnya memang Tidak ada yang positif Warga yang kita sampun itu Negatif Negatif semuanya Jadi Kami hanya Masuk kepada Ruang-ruang Bagaimana dia mengatur Sosial distancing Di dalam tempat tersebut Kadang diterima Kadang tidak diterima Dan juga dicacimaki Tapi itulah resikonya Saya sampaikan ke teman-teman mereka Inilah Ajang pengertian kita Dalam masa sulit seperti ini Pemerintah dan masyarakat Di sisi lain Kita juga berusaha Membangkitkan rasa percaya Rasa teras Antara Warga dan pemerintah Nah caranya membangkitkan ini Sedangkan kita ini Mau Penintakan ketegasan Dan lain-lain Maka Salah satunya jalan yang kita Lakukan dengan kemanis Sada Sentuh hati Sada Ada pun ketegasan-ketegasan Yang tetap kita melihat Dari sektor Bagaimana Usaha ini tetap bisa bertahan Jangan dimatikan Sehingga Dari tadinya saya punya list Usaha ada 30 yang membandel 30 yang membandel Dari 400 usaha yang ada di Penatoga Sekarang Alhamdulillah tinggal Paling 5 Tempat Yang masih kita biasa dapatkan Itu Dan terbuka Di batas waktu Jadi saya rasa sih Sudah sejauh ini Raika Dalam program Masa Rika Sudah sangat membantulah Menurunkan Dan Mengantisipasi Kelunjakan Bisa menekan Angka COVID Di Makassar Karena Grafiknya selalu Berbanding lurus Kalau raikanya Diperketat Grafiknya Menurun Kalau raika Kendor Grafik naik Ada linear Data yang bisa kita Perbandingkan Seperti itu Signifikan penurunannya Setelah Ada Satgas Rekeni Betul Tapi sekarang Ada fenomena yang terjadi PPKM Semakin Longgar Ya boleh kita baca Surah Darwari Kota Yang berlaku sampai Pertanggal hari ini Ya Ya Kalau enggak sebenarnya Kegiatan masyarakat 25% Diperbolehkan Mall Diperbolehkan 50% Tapi Peningkatan COVID Stagnan Bahkan Panakuk kan Luar yang lari Terol Stagnan Turun Turun drastis Turun dan Stagnan Ada faktor Apa ini Saya harap ini Faktor X Adalah Heart unity Faktor X Warga Sudah sadar Dan berbenung-benung Untuk divaksin Oh iya Betul Ini sudah terjadi Mulai kita terjadi Apa Faktor Heart unity Nah inilah tujuan kita sebenarnya Berapa persen untuk Panakuk kan Kalau saya lihat Panakuk kan Turunnya Grafiknya dari Kemarin Yang gelombang ketiga COVID Itu dari 80 sampai 120 Orang per hari Sekarang Di bawah 10 orang Bahkan Saya menemukan Data kemarin Dari 2 hari yang lalu Itu sempat 0 Nah ini salah satu Hal yang cukup Meledakkan Pemerintah Tapi juga cukup Kita cukup Mewanti-wanti Ya Terus mungkin terakhir ini Pak Camat Kira-kira Apa harapan dari Pemerintah sendiri Khususnya di Kecamatan Panakukang Agar COVID di Makassar Dan di Kecamatan Panakukang Bisa Selesai Bisa Kira-kira begitu Baik Jadi Kami paham Bahwa masyarakat Mungkin Saja Sudah sangat Denuh Dengan kondisi yang Seperti ini Dengan berbagai Macam Akurannya Dilamkan oleh Pemerintah Tapi Ini bagian Dari perjuangan Kita bersama Karena Begitu Kerenjakan COVID itu Naik Serasa COVID itu Sudah ada di rumah kita Tanpa kita ketahui Dia sedang di rumah kita Dan menyerang keluarga kita Keluarga terdekat kita Bahkan Banyak Orang tua kita Kita sedikit Ya Orang tua Ante Om Dan lain-lain Keluarga yang diringkaran Dalam kita itu Sudah mengalami COVID Bahkan ada yang diringkaran Nah Pemerintah adalah Tugasnya menjawab Seluruh Kebutuhan Masyarakat Yang harus dilakukan Di saat pandemi Harus menjawab Sesuai dengan Lalu banyak Pembapak Wali Kota Makassar Bahwa Tugas pemerintah adalah Tugas menjawab Kebutuhannya Nah sehingga Kebutuhan terkait Kesehatan Kebutuhan terkait Dengan Sosial Adaptasi sosial Kemudian ekonomi Ini harus berjalan bersamaan Harus beriringan Beriringan Tidak bisa satu jalan Ke kiri dan ke kanan Itu tidak akan terlalu Makanya seluruh program Bapak Wali Kota itu Masuk dalam satu sistem Yang namanya Makassar Dekau Sehingga dia tidak menjadi Program-program yang Terbagi jalurnya Dan tidak berjalan bersamaan Nah kami Selaku pemerintah Kecamatan Yang kurang lebih Baru Seminggu Tidak terlalu Pak Wali Satu di pusatnya Pak Wali Dia mau di Gaspul 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 Ini belum cukup Kalau bekerja saya Apalagi Cuma Memburukkan Kewajiban Disini harus kerja baik Harus kerja cepat Harus kerja tepat Cepat dan tepat Cepat dan tepat Karena salah bekerja Salah kerjakan Tidak tukar sasaran Selesai Karena masa sekarang Ya Ada berbagai macam masalah Yang harus kita selesaikan Dan semua terkoneksi Terkoneksi Satu dengan yang lain Jadi harus dimanage Sebagus-bagus Harus manage Dan saya sudah sampaikan Semua jajaran lurah Dan start Kita tidak boleh main-main Ya Karena kalau main-main Pasti terjadi lengah Betul Lengah pasti jebol Jadi jangan main-main dulu Ya Kita serius dulu Kalau warganya sudah-sudah Sudah rapi Sudah tertip Sudah mematuhi prokes Nah baru kita lihat Apa yang ini Harapannya Masyarakat jangan legah Iya Yang pandemi Semua jangan dengar Kami sudah dibatkan Semua ursul RT, RW PKK Kader kesehatan Ini semua Kita sudah Dibatkan semua Tapi yang kedepan Rencana memang Ada kegiatan Dan kita minta PKK yang melaksanakan Itu Vaksin di Kecamata Vaksin di Kecamata Dan dihukum oleh Kemerintah Kota Dan di Binas Kesehatan Insya Allah kita akan Berhenti di sini 500-10000 Besar Karena ini Tinggalin harapan kita Siap Siap Dan imuniti Sumbernya adalah Vaksin Dan ketika Imuniti Ya insya Allah kita Masuk ke Sonah Hijab Amin Mudah-mudahan Kasar jadi Sonah Hijab Amin Hangat dengan Camat Panakukang Mandi Pangeran Yang biasa disapa Dengan Kak Yang Ya sangat luar biasa Penjelasan dari Beliau Dan kita tentu Sama-sama berharap Bahwa Pandemi COVID-19 Di Makassar Bisa segera Usai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh